Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemuan kali ini saya akan bercerita sedikit tentang singkong seperti yang teman-teman lihat di tayangan ada banyak singkong dengan besar yang masya Allah luar biasa ini ceritanya adalah singkong pemberian dari kakak ipar cikgu besar sekali kemarin ini sudah sudah terkurangi ketika cikgu mengupload 4 resep tentang 4 resep berbahan singkong jadi menurut cerita si empunya atau si pemberinya singkong ini diambil dari satu pohon luar biasa sekali disini masih tersisa segini dan sudah terkurangi kemarin ketika membuat 4 resep kue berbahan singkong saya sendiri sampai bingung bagaimana cara menghabiskannya jadi yang cikgu herankan juga kenapa bisa satu pohon bisa menghasilkan sedemikian banyak sedemikian besar singkongnya tentu karena kekuasaan Allah SWT saja yang memberi rejeki kepada hambanya dengan cara yang tidak tersangka rejekinya untuk kakak ipar saya kemudian sebagian diberikan ke saya ini pohon saya ulangi lagi ini singkong dari satu pohon kita coba timbang yang satu ini berapa beratnya saya siapkan timbangan dengan kapasitas timbangan bisa melimbang sampai 10 kg ada 2 kg 673 gram teman-teman ini cikgu timbang ternyata satu ini memiliki berat 2,673 gram 2,5 kg lebih Masya Allah besarnya saja itu kalau saya perkirakan 3 kali dari pergelangan tangan saya ini yang pertama kemudian yang kedua kita cek berapa beratnya yang kedua yang ini beratnya 2 kg lebih 207 gram Masya Allah Subhanallah yang ketiga ini yang panjang yang panjang agak kecil kita timbang beratnya 1 kg lebih 611 gram luar biasa sekali terakhir ini yang saya kupas tadi mau saya kupas rencananya akan saya buat singkong keju ini kita timbang beratnya 1 kg lebih 751 gram demikian teman-teman cerita saya bahwa ternyata 1 pohon singkong dapat menghasilkan berkilo-kilo singkong ini adalah suatu rezeki yang luar biasa karena selain ini sudah saya katakan tadi sudah cekku katakan kalau sebagian singkong ini sudah terkurangi untuk membuat 4 resep kue yang sudah sempat saya upload ini teman-teman jadi sekali lagi postingan saya kali ini hanya menunjukkan rasa kagum saya terhadap citaan Allah yang jika memberikan rezeki kepada hambanya itu tak terkirakan jadi hanyalah Allah maaf hanyalah Allah yang bisa memperbanyak rezeki seseorang menguranginya ya dengan cara apapun kemarin saya sendiri ketika di kasih singkong ini juga heran kenapa bisa sebanyak ini ketika saya tanya berapa pohon beliunya menjawab satu pohon saja luar biasa masya Allah dan subhanallah ini membuat inspirasi saya jadi untuk kesempatan kesempatan dekat kesempatan dalam waktu dekat ini hari kemarin dan beberapa hari ke depan maka share saya atau postingan saya tentang kue atau resep yang berbahan dari singkong demikian teman-teman ya curhat saya semoga ada manfaatnya ya mari kita bersyukur mensyukuri apapun yang diberikan Allah kepada kita karena dengan cara bersyukur akan menambah nikmat kita dengan cara bersyukur membuat banyak syukur akan semakin menambah nikmat kita rezeki kita demikian yang sudah dijanjikan oleh Allah terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih